Halo semua, kembali lagi di channel 2FaceRider. Hari ini kita akan unboxing sarung tangan riding yang harganya cukup murah. Nah, si sarung tangannya ini adalah sarung tangan Soiko, serinya seri MC09. Nah, untuk ukurannya sendiri, kalau lihat di tabel yang diberikan di tokonya, harusnya saya pakai ukuran yang L. Tapi, waktu saya coba yang L agak sempit, sehingga saya ambil yang XL. Oke, kita akan langsung buka sarung tangannya. Nah, sarung tangannya ini model yang full ya, sampai ujung. Ini ada pengaitnya mungkin biar nggak tercecer. Nah, di sini si sarung tangannya punya pelindung, plastik. Terus, bahannya juga cukup enak untuk bagian bawahnya, cukup lembut. Tapi, kayaknya untuk handgrip, dia cukup bagus. Kalau yang lainnya sih nggak ada material yang unik ya, cuman kain, terus pelindung tempurung tangan, yang dari plastik. Lalu ada logonya juga. Dan yang sisanya, ya karet lah. Di dalam kotaknya sendiri, cuman ada pembungkus. Apa ini? Kertas. Lalu silika gel. Terus keterangan, biar nggak ada komplain. Nggak penting. Lalu di belakang si kotaknya ini sendiri, kalau kelihatan. Kelihatan nggak nih? Coba kita tulang. Oke, mungkin nggak kelihatan sih ya. Cuman di sarung tangan ini, pakai bahan poliester, terus ada bahan poliuretan, dan pakai VVC. Ya, plastik-plastik lah. Jadi, nggak ada bahan kulitnya, tapi kayaknya nggak terlalu bikin panas juga. Ini kita sampingkan dulu. Nah, untuk panjangnya sendiri, dia full ya. Kalau untuk perbandingan, ini tangannya, dia sampai full, lalu bagian selas-sela jarinya juga cukup. Nah, ini kita coba. Panjangnya lumayan. Tadinya sih mau pesen yang model setengah aja, yang jarinya terbuka. Tapi berhubung akhir-akhir ini, udaranya agak dingin. Jadi, akhirnya saya pilih yang model panjang ini, biar bisa dipakai pagi dan malam lah. Soalnya paling sering keluar pagi dan malam. Nah, untuk model penguncinya, pakai selkro, umum lah. Dan, eh, disebelah sini agak kaku sih, sebagian yang ada tempurung plastiknya. Nah, sebentar ini agak berisik. Oke, ini harus di... Nah, lebih baik. Kita buang dulu, biar nggak berisik. Terus posisi di selas-selanya juga hampir pas di lekuk selanya, jadi kita nggak kagok lah kalau mau bergerak. Nah, terus yang penting tuh di bagian selas-sela ininya, nggak terlalu ngegantung. Kalau ngegantung, nanti jari-jari kitanya bergeraknya nggak enak lah pas lagi jalannya. Ukurannya juga pas banget di tangan. Selain itu di... Oh ya, di sini ada bagian jari-jarinya. Mungkin nggak begitu kelihatan sih ya. Di sini ada lubang-lubang, mungkin biar nggak terlalu panas. Karena kan ini modelnya full. Nah, ini juga ada lubang-lubang, biar nggak terlalu panas kalau lagi riding jauh. Atau misalnya ada riding di siang hari. Kalau nggak salah sih, ini ada model yang... Ah, model yang setengahnya juga. Buat yang kalian yang pengen misalnya. Yang modelnya setengah aja, biar bisa pegang... Smartphone-nya. Bisa pilih yang... Model yang setengah tangan aja. Yang di sini nggak ada penutup jari. Kalau nggak salah sih serinya MC12. Atau MD12 lah. Harganya juga lebih murah pastinya. Untuk harga... Rp100.000-150.000 Sarungin tangan ini cukup portid lah. Bahannya nggak terlalu... Kasar, nggak terlalu halus juga. Walaupun bukan kulit. Terus di sini juga kita dapet ventilasi udara. Di sebelah sini juga ada. Terus kita dapet pelindung... Tempurung tangan. Selain itu modelnya juga... Nggak terlalu kaku selain di bagian yang ini. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap berhati-hati di jalan. Sampai jumpa. Goodbye. Selamat menikmati. Selamat menikmati.